Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Besar salallahu alaihi wassalam Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kali ini saya ingin sharing tentang cerita sebuah hadis yang berhubungan dengan siapakah makmum di belakang imam jadi ada sebuah whatsapp akan saya bacakan kejadian yang terjadi di ibu kota riyadh saudi kejadian ini dinamakan dengan al istiqlal ketika imam mengharuskan dia meninggalkan atau tidak mampu meneruskan menjadi imam sholat oleh karena itu penting orang yang berdiri di belakang imam haruslah faham terhadap ilmu rasulullah rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda luruskan dan jangan berselisih misaya hati kalian akan berselisih hendaklah yang berada dikatku orang-orang yang berilmu dan berakal kemudian setelahnya kemudian setelahnya hadis riwayat muslim saya tentu tidak dalam kapasitas untuk membahas hadis yang insyaallah ini suhaib tentu kita selaku umat islam yang sholat berjamaah di masjid ingin menggapai banyak pahala tentu dengan ganji Allah dan sabda rasulullah bahwa pahala makmum yang sholat di belakang imam atau sholat pertama memiliki pahala yang paling baik atau besar diantara jamaah di sholat berikut tentu ini memberikan sebuah motivasi semua jamaah siapapun yang dia memang berniat untuk sholat berjamaah di masjid saya melihat cerita makmum di belakang imam dalam konteks siapa yang merasa berilmu dan siapa yang merasa berakal tentu semua orang akan menunjuk bahwa kapasitas orang di belakang imam akan dinilai apakah orang yang menilai itu berilmu atau berakal walau walam jadi seringkali orang menganggap bahwa makmum yang lebih imam mungkin sekarang-sekarang ini tidak berakal tidak berilmu tapi saya ingin auto kritik bahwa umumnya orang-orang yang berakal berilmu pun saya yakin dia ingin punya motivasi berpahala besar untuk sholat di belakang imam tapi memang seringkali apa yang saya perhatikan orang-orang yang di belakang imam mungkin bagi sebagian orang berpendapat bahwa mereka berkapasitas masih level yang memang kurang dalam ilmu dan berakal menurut ukuran orang-orang yang merasa berilmu dan berakal saya berkritik orang-orang yang memberikan sharing atau yang memberikan penilaian itu untuk hadir di sholat bernyamaah lebih awal untuk hadir bahwa mereka merasa berilmu untuk memberikan contoh seringkali orang-orang yang berakal dan berilmu itu pun dia hadir di sholat berjamaah tidak tepat waktu yang pada akhirnya jamaah-jamaah yang di belakang imam itu orang yang tepat waktu yang mungkin dianggap tidak berakal dan berilmu saya masallah menganggap orang yang di belakang imam itu adalah orang yang memang dia tepat waktu dan dia tahu tentang sholat berjamaah dan tentu dia tahu bacaan-bacaan sholat kita harus berpikir positif bahwa siapapun orang yang di belakang imam adalah orang-orang baik semua orang sholat berjamaah adalah orang baik insyaAllah jadi saya rasa forum-forum yang membahas masalah imam atau makmum di belakang imam adalah dalam kapasitas keilmuan tidak saling menyalahkan tapi mencari kebenaran dan saling memberikan keasih tali kasih atau saling asah saling asih tidak menyalahkan ya tapi saling menyayangi jadi mari masalah bagi para teman-teman jamaah yang memang merasa berilmu masalah saya harap bisa hadir tepat waktu untuk sholat mendahui jamaah-jamaah lain ya yang memang merasa atau dirasa tidak dalam kapasitas berilmu dan berakal ya silahkan masalah subhanallah jadi sebelum ajan berkumandang atau saat ajan berkumandang mari orang-orang yang berakal dan berilmu itu hadir segera untuk bisa meneduki barisan di belakang imam ya yang selama ini mungkin makmum-makmum yang berjamah di belakang imam itu memang mungkin diperkirakan bagi orang yang berakal itu kurang berakal dan berilmu jadi masalah ya subhanallah kita mencari pahala ya saling toleransi nah itu saja yang mau saya sharing badan rud ya dalam islam itu tak terbatas siapapun berhak menggapai pahala sebesar-besarnya dan bagi orang yang sharing pun berpahala ya jadi intinya kita saling mengatkan tidak saling menyalahkan demikian insight saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati